Harus lolos, apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Pengamat politik Roky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Roky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Jokowi. Dengan demikian ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak mengerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia sudah tahu sebetulnya apa yang harus dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kongkalingkong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos, apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun orang, kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Di seolah ada pemenasan tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis telepon-teleponan dengan Presiden Jokowi. Dan Jokowi tentu memantau keadaan itu. Tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat nanti kemudian dianggap bahwa itu sudah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya sudah kehilangan akal sehatnya. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya yaitu arogan dan memaksan kendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencambut kartu anggotanya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.